Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua para pecinta Microsoft Office ya terutama pada teman-teman yang mencintai program Microsoft Excel jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara kita memanfaatkan tombol A, B, C sampai dengan Z ya jadi disini kita memadukan dengan Ctrl plus A sampai dengan Z oke teman-teman tapi sebelum lanjut saya ingatkan bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya baik teman-teman kita mulai disini saya memiliki sebuah data teman-teman nah disini ya kita akan mengotak-ngatik semuanya mulai dari tombol A sampai dengan Z ya dengan memanfaatkan itu untuk menyelesaikan pekerjaan kita atau merubah atau mengedit data yang kita punya teman-teman oke nah disini perpaduan antara Ctrl plus A ya jadi ditekan bersamaan ya ini Ctrl ini ya plus yang ini ditekan bersamaan atau dengan karakter atau huruf yang lain seperti itu teman-teman ya kalau bilang Ctrl D berarti ditekan Ctrl plus D berwarangan ya oke yang pertama kita Ctrl A Ctrl A itu fungsinya adalah untuk select all atau menandai semua data yang kita punya saya coba Ctrl A nah jadi semua data yang kita punya itu akan pertandai atau terblok ya teman-teman kalau kita tekan lagi Ctrl A maka semua yang ada di dokumen ini akan terblok ya walaupun dia kosong ya sampai bawah seperti itu teman-teman ya baru kita bisa merubah data ini saya ulang Ctrl A oke kita bisa merubah langsung seperti ini ya atau kita bisa mengganti dengan huruf yang lain atau kita ubah rata-rata kiri, rata kanan, rata tengah dan sebagainya nah itu semua dengan kita bisa melakukan itu harus kita menandai dulu datanya ya yaitu dengan kita menandai semuanya kalau semuanya mau kita ubah teman-teman ya oke itu yang pertama yang kedua Ctrl B teman-teman ya oke yang kedua Ctrl B jadi Ctrl B juga hampir sama kita harus tandai dulu data yang kita mau ubah ya misal ini kita ubah seperti ini ya Ctrl B ya Ctrl plus B teman-teman ya Ctrl B bol itu untuk membuat tulisan menjadi lebih besar atau menebalkan tulisannya Ctrl B tebal itu ya bol menebalkan klik lagi untuk menghilangkan Ctrl B ya menebalkan menghilangkan tebalnya ya seperti itu ya terus selanjutnya Ctrl C C itu copy ya berarti kalau kita sama dengan memfoto copy ya memfoto kemudian digandakan jadi copy tertia menggandakan dalam bahasa Inggris ya kita menggandakan atau memperbanyak data yang kita yang banyak data kita ya misal ini ini saya copy ya kita tandai dulu ya seperti ini ya kita tekan Ctrl C itu teman-teman ya nah untuk menyelesaikan hasil dari Ctrl C ini kita memanfaatkan ada namanya Ctrl V teman-teman ya Ctrl V V rumput ya Ctrl plus V ini ya V rumput ya nah disini kita coba Ctrl V V itu artinya pasti ya untuk memunculkan hasil dari copyan copy data yang kita punya itu ya ini yang lain juga sama ya Ctrl C Ctrl V itu memunculkan hasil dari data yang sudah kita copy selanjutnya adalah Ctrl D D itu artinya duplikat ya maksudnya disini kita menduplikat data data kita ya atau data yang sama pada karakter atau kata yang ada di atasnya misalnya yang begini teman-teman ini kita ini double ya kita hapus satu nah ini kita duplikat taruh disini datanya baru tekan Ctrl D berarti menduplikat data yang di atas itu teman-teman ya menduplikat data yang di atas kalau kita tandai begini Ctrl D berarti data yang di atas itu akan terduplikat ya itu fungsi dari Ctrl D D itu duplikat seperti itu teman-teman ya selanjutnya adalah Ctrl G G itu go to teman-teman ya G yang ini ya Ctrl G go to kita coba Ctrl G nah akan muncul seperti ini teman-teman ya kalau teman-teman mau ke seed berapa mau ke sel berapa dengan teman-teman ketik disini ya misalnya kita mau ke sel yang ini ya yang ini di kursor ini ya berarti dia E 16 kita ketik E 16 kita oke maka dia langsung akan muncul kesini kursornya akan mengarah kesini itu teman-teman ya kalau kita pilih K ke 16 maka dia akan disini teman-teman ya seperti itu atau begini teman-teman ya misalnya datanya begini misalnya sebut seperti ini ini ada kosong ya misalnya kita punya punya data yang banyak sekali ya banyak kosong oke cukup ya nah kita mau tulis disini yang kosong ini yang tidak ada datanya ini mungkin kita isi tulisan kosong atau tidak ada data oke kita blok seluruh semua ya kontrol A kontrol A bertekan kontrol G kontrol G atau F5 ya F5 sama ya yang ini nah dia sebentar yang ini sama dia dengan kontrol G ya kita klik oh ya sebentar kita lalu ya kita tandai dulu semuanya kontrol G atau tekan F5 sama nah disini ada namanya spesial ya disini kita klik ya tapi nanti akan saya buatkan video khusus untuk membahas ini ya kita buat sepintas saja ya ini kita klik blank ini kan kosong ya blank ini ya kosong kita klikkan yang ini baru kita oke nah maka dia akan tertandai atau terselek kolom atau baris yang kosong nah sini tinggal kita apa disini tinggal kita ganti ya nomornya apa misalnya disini tidak ada data atau kosong sudah ya tulis kosong kita tekan kemudian tekan kontrol enter ya ingat kontrol enter maka semua data data yang atau baris dan kolom yang kosong itu akan terisi tulisan kosong teman-teman ya seperti ini nah kenapa dia terisi yang ini karena memang dia ada datanya ada datanya disini ya sama yang disini karena pernah saya pakai ngetik tadi sebenarnya ya nah kosong ya atau bisa diganti dengan tulisan yang lain seperti itu teman-teman ya selanjutnya adalah kontrol H H itu replis teman-teman ya misalnya kita mau mengganti jalannya yang ini ya jalan apa misalnya kita mengganti yang ini nama siswa ya H replis tekan kontrol H ya yang ini ya kontrol H itu ya maka akan muncul seperti ini misalnya kita mau mengganti nama Abdul Aziz tinggal kita ketik ya Abdul Aziz nah disini kita ganti pakai apa Muhammad Ali misalnya kita replis atau replis all kita replis misalnya kita replis all ya maka yang tadi ya Muhammad Aziz akan diganti dengan nama Muhammad Ali itu kontrol H ya H itu replis untuk mengganti kata nah semuanya bisa diganti di Microsoft juga sama atau di program-program yang lain juga hampir sama selanjutnya kontrol I I itu italic fungsinya adalah untuk memiringkan tulisan kita tendai dulu seperti ini baru kita tekan kontrol I ya tekan kontrol I di keyboard ya maka dia akan dibuat miring udah bisa langsung klik yang ini ya itu tapi kalau Anda kalau senang dengan keyboard dengan tombol ya bisa dengan kontrol I tegakkan lagi kontrol I miringkan lagi kontrol I dan begitu seterusnya teman-teman ya selanjutnya adalah kontrol K kontrol K itu artinya hyperlink teman-teman ya hyperlink nah misal disini link kita ketik disini ya nah kita ketik tekan kontrol K kita linkkan dia dengan apa misal teman-teman ya coba kita kita linkkan ini ya oke nah dia akan terbuka seperti teman-teman ya itu fungsi dari kontrol K ya ngelink seperti ini gitu ya jadi tulisannya akan bergaris bawah oke kita tendai seperti ini ya tekan kontrol L atau kontrol T itu sama fungsinya ya kontrol L ataupun kontrol T fungsinya sama tekan kontrol L enter maka kita akan membuat tabel sehingga L kita ulang ya kita pakai kontrol T sama kan nah seperti itu ya jadi fungsinya untuk create tabel atau membuat tabel teman-teman ya seperti itu kalau kita hilangkan maka judulnya akan diganti di atasnya ada kolom 1 kolom 2 dia akan tergeser ke bawah teman-teman ya kontrol T sama kontrol L sama ya jadi fungsinya sama antara kontrol L dengan kontrol T selanjutnya adalah kontrol N N itu menandakan new ya kontrol N yang ini ya kita tekan kontrol N kita membuat dokumen baru ya seperti ini ada membuat workbook baru tekan lagi kontrol N maka kita akan membuat 3 workbook ya seperti itu itu kontrol N selanjutnya kontrol O O itu open untuk membuka dokumen yang sudah disimpan tekan kontrol O kita cari malah yang sudah kita simpan ada mana misal itu ya teman-teman tinggal kita buka misal kita klik yang ini latihan 2 nah maka kita akan tergeser diarahkan ke sini lalu kita membuka dokumen ini ya oh itu artinya open untuk membuka dokumen baru membuka dokumen yang sudah tersimpan selanjutnya kontrol V kontrol P P itu print saya tekan kontrol P yang ini ya kontrol P itu untuk memprint atau mencetak seperti ini tampilannya teman-teman ya tinggal disesuaikan ya nama printernya berapa lembar dan seterusnya selanjutnya kontrol R R itu fill right fill right kita kayak menduplikat tapi dia posisinya sebelah kanan kalau yang tadi yang ini kontrol D itu di bawah ya kalau yang kontrol R itu menduplikat yang disebelahnya ini ya tekan kontrol R nah dia akan menduplikat teman-teman ya oke kontrol R nah dia akan menduplikat ke sebelah kanan ini ya kalau yang tadi kontrol D itu akan menduplikat yang di atasnya ke bawah ya itu itu kontrol D selanjutnya kontrol S kontrol S itu fungsinya untuk menyimpan ya atau menggabung penyimpanan nah disini kalau datanya belum disimpan sama sekali kayaknya kan sudah disimpan ya kalau datanya belum disimpan maka kontrol S itu memiliki fungsi sebagai ship as seperti ini ya jadi antara ship dengan ship as itu beda kalau ship itu menggabung penyimpanan kalau ship as itu kita menyimpan dengan nama file yang baru atau menyimpan pertama kali itu ya nah kalau kita sudah membuat data seperti ini misalnya ini ya kita simpan tekan kontrol S ya kontrol S maka dia akan tergabung ke dalam data ini teman-teman tapi kalau kita menekan ship as yang ini maka dia akan kita diarahkan untuk menyimpan dokumen menyimpan dengan nama yang baru atau teman-teman bisa menekan bisa menekan F12 yang ini ya cukup tekan F12 ini ya cukup tekan F12 kita tekan F12 nah akan muncul seperti ini ya berarti kita diarahkan ke dialog atau kotak penyimpanan dengan nama dokumen yang baru atau menyimpan pertama kali itu F12 ya atau kontrol S S itu menggabung penyimpanan kalau F12 itu sama dengan ship as selanjutnya kontrol U U underline ya memberi garis bawah kontrol U itu kita membuat membuat garis bawah pada teks atau tulisan ya klik lagi untuk menghilangkan klik lagi untuk membuat klik lagi untuk menghilangkan kontrol S untuk menyimpan selanjutnya kontrol U kontrol U ya tekan kontrol U nah fungsinya adalah untuk menutup workbook teman-teman ya tapi dokumennya yang aktif tidak ditutup tapi Microsoft Excel dia tidak akan dia tidak tertutup teman-teman ya dia masih aktif tinggal kita buat dokumen baru seperti ini itu ya itu kontrol U tapi kalau teman-teman mau menutup dokumen sekaligus programnya cukup tekan ALD F4 ALD ya ALD F4 itu tekan ALD F4 maka programnya akan tertutup oke kita buka lagi selanjutnya adalah kontrol X kontrol X ya yang ini kontrol X itu cut cut itu artinya kita memindah data atau memondong data misalnya ini kita cut kita pindahkan ke sini ya kontrol X nah disini setelah tekan kontrol X maka kita munculkan dengan munculkan dengan menekan kontrol V tadi yang di copy sudah kita bahas ya kontrol V munculkan hasil cut yang sudah kita lakukan atau munculkan hasil copy ya yang sudah kita tekan yang sudah kita lakukan oke selanjutnya adalah kontrol Y misalnya ini saya cut ke sini sub fast T kontrol V nah sekarang saya mau kembalikan dia seperti semula disini kita tekan kontrol Z ya undo kontrol Z ya kontrol Z itu undo kalau kontrol Y itu redo oke kita tekan kontrol Z nah tadi akan kembali seperti semula kalau tidak jadi kita kembalikan kita ya seperti kembali seperti yang sudah kita buat tadi tekan kontrol Y itu kalau jadi lagi kita tekan kontrol Z itu ya khusus kontrol Y itu sama dia dengan tombol F4 teman-teman ya sama dia dengan tombol F4 yang ini khusus kontrol Y sama dengan hanya menekan F4 kontrol Y kontrol Z kita tekan F4 kita tekan tekan F4 nah dia akan kembali seperti ini ya kontrol Y dan kontrol Z redo dan undo oke teman-teman gimana sudah bisa memahami ya jadi mudah-mudahan teman-teman ini bisa memahami dari apa yang saya sampaikan mulai dari kontrol A sampai dengan kontrol Z jadi hampir sama dia dengan Microsoft Word juga ya cuma ada beberapa sedikit perbedaannya kontrol A itu sama kontrol B kontrol C Z Y dan beberapa kontrol yang lain sama dengan program-program yang lain tapi ada beberapa juga yang beda oke terima kasih mudah-mudahan videonya bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh